Pemeriksa pemadaman listrik di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tegak telah menimbulkan banyak masalah. Presiden Joko Widodo meminta PLN menyelesaikan masalah pemadaman hari ini. Apakah tuntutan itu bisa dipenuhi oleh PLN? Kami akan bertanya langsung pada Direktur Regional Jawa Bagian Barat, PT PLN, Haryanto WS, yang bergabung dari kantor pusat PLN Jakarta. Selamat malam, Pak Haryanto. Selamat malam, Mbak Jofia. Selamat malam, para pemeriksa dan khususnya pelanggan PLN. Pak Haryanto, tadi kita sudah simak bersama pernyataan dari Presiden Jokowi dan juga PLT dirut Anda. Hal yang paling ingin ketahui masyarakat saat ini adalah apakah listrik akan betul-betul normal hari ini, Pak? Ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat kunjungan ke PLN tadi pagi, kami telah berusaha untuk segera kembali mengoperasikan pembangkit-pembangkit khususnya yang ada di wilayah barat, di Suralaya, di Banten, di Muara Karang, dan di Tanjung Priok, agar bisa meng-cover beban yang ada di Jakarta dan Banten, dan juga beban yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah, saya laporkan bahwa mulai jam 17.50 tadi, untuk Jakarta, insya Allah sudah tidak ada pemadaman. Ini karena hari ini kami berhasil mengoperasikan pembangkit yang ada di Jakarta dan sekitarnya sekitar 5.000 megawatt. Kemudian, insya Allah ini juga sampai nanti malam akan ada tambahan sekitar 3.000 megawatt yang akan kita bisa operasikan. Sehingga insya Allah ini nanti akan mengurangi atau akan menghilangkan pemadaman yang masih ada di Banten dan di Jawa Barat dengan total kira-kira 1.200 megawatt. Baik, berarti secara keseluruhan Pak, untuk daerah-daerah yang terdampak pemadaman listrik Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah, kapan akan betul-betul semuanya ini akan menyala kembali? Ya, kita mesin-mesin bangkit sekarang sedang proses pengapian dan juga proses persiapan untuk disinkronkan ke jaringan sampai jam 23.30 nanti. Misalnya nanti di Banten Lestari Energi kita akan operasikan, kemudian suralaya ini suralaya 7, suralaya 6, suralaya 2, suralaya 5, ini sampai jam 23.30 nanti insya Allah sudah bisa beroperasi. Kemudian juga di Labuan, 1 unit 300 megawatt insya Allah juga bisa dioperasikan, sehingga insya Allah nanti ada tambahan 3.000 megawatt sampai nanti malam, dan ini yang nanti akan meng-cover listrik yang masih padam di Banten dan Jawa Barat sekitar 1.200 megawatt. Oke, jadi ada tambahan dari pembangkit-pembangkit lainnya Pak ya. Nanti kita akan kembali lagi ke hari Minggu. Sebetulnya di mana letak masalahnya hingga terjadi pemadaman masal yang begitu merugikan masyarakat. Tapi kita harus lihat dulu, Pak Arianto kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Kami lanjutkan dialog bersama dengan Direktur Regional Jawa Bagian Barat PT PLN, Pak Arianto. Pak Arianto, kita kembali lagi ke hari Minggu di mana sebetulnya letak masalah pemadaman listrik masal ini, Pak, secara sederhana. Ya, singkatnya setiap hari ada listrik murah dari timur yang mengalir ke barat antara 2.000-3.000 megawatt. Pada yang dialirkan melalui 4 kawat dari timur ke barat. Nah, kejadian hari Minggu, seperti biasa, kita banyak pekerjaan. Itu satu jaringan, satu kawat kita pelihara. Jadi tinggal tiga kawat. Nah, yang terjadi adalah terjadi gangguan pada dua kawat secara bersamaan. Ini adalah kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga dengan demikian tinggal hanya ada satu kawat yang mengalirkan listrik murah dari timur ke barat. Nah, ini yang kemudian menyebabkan adanya goncangan dan sistem tidak stabil. Kemudian bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Bali itu memisahkan diri supaya tidak terjadi gangguan. Namun akibatnya adalah untuk wilayah Jawa Barat dan Jakarta dan Banten itu mengalami padam listrik. Baik. Pak Arianto, gangguan pada kawat ini, apakah sudah diketahui penyebabnya? Betulkah ini ada persoalan layang-layang nyangkut sampai terkena pohon itu bisa menjadi penyebab gangguan terhadap kawat tadi? Ya, jadi seperti dijelaskan oleh PLT Dirut pada pagi tadi dan di lapor kepada Bapak Presiden bahwa terjadi kawat yang putus dan itu sudah diketahui. Dan kemudian sudah bisa dinormalkan kembali sehingga aliran dari timur ke barat sudah mulai normal kembali. Oke. Pak, kita bicara soal penanganan terhadap pemadaman ini. Tadi Bu Sripeni mengakui bahwa penanganannya berjalan begitu lambat. Mengapa sampai begitu lambat memakan waktu 6 sampai lebih dari 10 jam, Pak? Ya, pertama adalah kita di dalam membangun sistem yang sedang mengalami gangguan memang dilakukan secara bertahap. Jadi kita mengalirkan listrik kembali dari timur ke barat secara bertahap berjenjang. Dan ini dengan hati-hatian agar supaya sistem yang sudah terbangun tadi kemudian tidak runtuh kembali atau rusak kembali, yang ini nanti akan membangunnya lebih sulit. Nah, proses ini yang memang kami mengakui seperti laporkan Bu Inten tadi pagi pada Pak Presiden bahwa prosesnya cukup lambat sehingga yang seharusnya bisa segera masuk ke Suralaya, masuk ke Jakarta untuk kemudian bisa membangkitkan listrik di Suralaya dalam keadaan panas, dalam keadaan panas recovery. Itu terpaksa terlambat sehingga kita mengurangkan waktu hampir 12 jam untuk memulihkan pembangkit-pembangkit yang ada di Suralaya. Kalau begitu Pak Haryanto, antisipasi ke depan supaya ini tidak terulang kembali dan tadi Presiden juga mempertanyakan soal contingency plan, backup plan ketika ada peristiwa seperti ini, bagaimana antisipasi dari PLN? Beberapa langkah sudah kita lakukan, yang pertama adalah menurut saja mengurangi aliran listrik dari timur ke barat. Nah, saat ini sesuai dengan program 35.000 MW, PLN sedang membangun pembangkit-pembangkit besar yang ada di barat, yang ini nanti berfungsi mengurangi aliran listrik dari timur ke barat. Ini tidak kurang dari 4.000 MW sedang kita bangun di Panten, dan insya Allah nanti bulan Oktober 1.000 MW sudah bisa beroperasi dari Panten, yang ini secara otomatis akan mengurangi aliran dari timur ke barat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menambah jumlah kawat yang akan mengalirkan listrik dari timur ke barat. Saat ini sedang dibangun jaringan baru dari Semarang ke arah Cipatu di Bekasi, sebanyak dua kawat atau dua jaringan, untuk kemudian bisa membantu mengalirkan listrik dari timur ke barat. Demikian juga saat ini sedang kita bangun jaringan dari barat ke timur, dari Panten ke arah Jakarta, untuk mengalirkan listrik dari Panten ke arah Jakarta dan sekitarnya. Pak Haryanto, terakhir soal kompensasi, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Sri Penny, kompensasi berdasarkan Permen ESDM no. 27 2017, besarannya 35%-20% untuk pelanggan subsidi dan non-subsidi. Tapi pertanyaan saya bagaimana dengan kerugian yang dialami oleh pihak industri, ada retail, kemudian ada jual-beli online, ada banyak sekali industri yang dirugikan akibat adanya pemadaman listrik masal ini. Bagaimana PLN mengganti rugi mereka? Ya, ini memang risiko yang dihadapi oleh PLN, dan ini tentu saja kami akan jelaskan kepada para pelanggan, ya, di dalam menghadapi masalah ini, dan tentu saja kita akan coba cari solusi yang terbaik, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga insya Allah yang utama dan saja adalah bagaimana PLN bisa memperbaiki pelayanan kami ke depan, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Baik. Terima kasih Pak Haryanto, Direktur Regional Jawa bagian para PT PLN telah bergabung bersama kami di Perantai News.